Taukah Anda, kalau ada pembalap yang bisa meraih gelar juara dunia MotoGP tanpa kemenangan Dia adalah Emilio Aljamora Dia berhasil merengkuh gelar juara dunia kelas 125cc pada tahun 1999 tanpa meraih satu pun kemenangan Pembalap asal Spanyol itu secara konsisten selalu naik podium 10 kali dari total 16 balapan Dia hanya gagal melakukannya di Mugello, Asen, Bruno, Imola, Phillip Island, dan Pagisa Berkat konsistensinya tersebut, Emilio Aljamora mengungguli Marco Melandri dan Masao Azuma yang masing-masing menang 5 kali Namun, keduanya kalah konsisten dari Aljamora Raihan gelar juara dunia Aljamora pun terasa dramatis Pasalnya, dia hanya memimpin 1 poin di atas Melandri di kelas main akhir Kini, Aljamora sempat menjadi manajer pembalapresual Honda, Mark Marquez Namun, hubungan tak baik keduanya berlangsung Hingga akhirnya ia dipecat pada akhir 2022 lalu oleh Mark Marquez sendiri